Terima kasih. 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 Doa pemeriksaan diri dan penguatan komitmen pelayanan Ya Tuhan yang Maha Kudus, lihatlah kami yang bersuka kita hari ini Karena aku memulai satu pekerjaan baru dan indah Sebagaimana engkau memberkati UKW Berdiri tahun 1985 sampai sekarang Kami percaya berkatmu akan terus akan ada bagi UKW Kedepan, terutama ketika kami mulai membangun gedung baru Yang terbilang bonafid Di tahun pertama UKW belum ada gedung tempat beribadat Dan... Terima kasih 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 Tidak maksimal Bahkan sering menyimpang Dari kehendak Tuhan Pekerjaan membangun Aula ini Juga tidak lubut dari Cedera insani kita Karena itu Menguat pekerjaan Yang dalam besar yang ditumbuhkan Dari jenilah orang-orang kecil Patutlah kita membangun Komitmen Untuk bekerja dalam semangat Kekurusan Mulai dari usaha memperoleh dana Mengerolanya Maupun pelaksanaannya Di lopangan Itulah yang Tuhan Keredaki Tidaklah Apapun sumber Kami menjadikan Penguat kepadamu Untuk pelaksanaan pekerjaan Menggunakan penguat Seseorang bersama-sama Yang akan dimulai hari ini Berkaitilah usaha Pulau menandangkan Tentu yang menjadikan Yang sejati Agar kewansungan Dalam keputusan Di lupiah Perkerjaan Tentu yang menjadikan Ikatlah usaha Yang akan dimulai hari ini selamat menikmati kita membaca dari kitab dari pasal luar ayat 1 sampai 12 dan ayat 26 sampai ayat 36 bagian sayatan bacakan kita sekalian padahal yang kedua pemerintahan Nebukadnesa bermimpilah Nebukadnesa karena itu hatinya gelisah dan dia tidak dapat tidur lalu Raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jantik, ahli sikir dan para kastim untuk menerangkan kepada kepadanya tentang mimpinya itu maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan Raja kata Raja kepada mereka aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu lalu berkatakanlah para kastim itu kepada Raja ya Raja ya Raja kekalah itu ceritakanlah kepada hamba-hamba hamba-hambamu mimpi itu maka kami akan mempertahukan maknanya tetapi Raja menjawab para kastim itu aku telah mengambil keputusan yakni jika kamu tidak mempertahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi lingkungan ku ini tetapi jika kamu dapat mempertahukan mimpi itu dengan maknanya maka kamu akan menerima hadiah pemberian-pemberian dan kekormatan yang besar daripadaku oleh sebab itu beritahukanlah kepada mimpi itu dengan maknanya mereka menjawab pula silahkan Tuan Raja silahkan Tuan Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hamba ini maka kami akan memberitahukan maknanya jawab Raja aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba menggulur perubahku karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan yakni jika kamu tidak dapat mempertahukan kepada mimpi itu maka kamu akan ternak hukuman yang sama dan aku tahu bahwa kamu telah berumfata untuk mengatakan padaku hal-hal yang bohong dan usul sampai keadaan rumah oleh sebab itu ceritakanlah kepada mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepada aku para asmi itu menjawab Raja tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat mengetahukan apa yang diminta Tuhan Raja dan tidak pernah seorang Raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasa telah meminta hal berkhian dari seorang berilmu atau seorang ahli jahri atau seorang kasna apa yang diminta Tuhan Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuhan Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia maka Raja menjadi sangat terang dan murga karena hal itu lalu ditahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di bawah kita lanjutkan di ayat yang 26 sampai dengan ayat yang 36 bertanya lah Raja kepada Danial yang namanya bersasar sanggungkah engkau memperlakukan kepada mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga Danial menjawab katanya kepada Raja rahasia yang ditanyakan Tuhan Raja tidaklah dapat bertahukan kepada Raja oleh orang bijaksana ahli jambi orang berilmu atau ahli menjun tetapi di surga ada Allah yang menungkapkan rahasia-rahasia ia telah membetulkan kepada Tuhan Raja Nebukat Desa apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhan melihat di tempat tidur ialah imam sedang Tuhan Raja ada di tempat tidur ya Tuhan Raja timbul pada Tuhan Raja pikiran-penglihatan tentang apa yang akan terjadi kemudian hari dan dia yang menungkapkan rahasia-rahasia telah membetulkan kepada Tuhan Raja apa yang akan terjadi adapun aku kepada aku telah disingkapkan rahasia bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku boleh dihikmat semua orang yang hidup tetapi supaya maknanya diperlukan kepada Tuhan Raja dan supaya Tuhan Raja mengenal pikiran-pikiran Tuhan Raja Ya Raja Tuhan Raja Tuhan Raja Ya Raja Tuhan Raja melihat suatu penglihatan yakni sebuah patung yang amat besar patungnya tinggi berkilau-kilauan luar biasa tegak di hadapan Tuhan Raja dan tampak mendasyakkan ada pun patung itu kepalanya dari emas dua dada dan lengannya dari perak perut dan pinggangnya dari tempat sedang patungnya dari besi dengan kakinya sebegian dari besi dan sebegian lagi dari tanah dia sementara kuanku melihatnya terungkir lepas sebuah batu tanpa pembuatan tangan manusia lalu menikpa patung itu tepat pada kakinya dan dari besi dan tanah liat itu sehingga remukkan maka dengan sekaligus diremutkannya lah juga besi tanah liat kembaga perak dan emas itu dan semuanya menjadi sebegah sekamu di tempat pengirikan pada musik panas lalu angin menembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan tetapi batu yang menikpa patung itu menjadi bunuh batu besar yang memenuhi sebuah bumi itulah mimpi tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja kita menyanyi bersama dari NKB nomor 3 terpucilah Allah hikmahnya sahaja terpucilah alam hikmahnya besar begitu kasihnya untuk punya jemaah sehingga menikmilah putranya purus berangkat manusia serta menembus pujilah 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 puhatlah dunia bergembang 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 Pakai Ibu kita saudara kebacaan pilih dan kita Yesus Kristus yang saya pilih hari ini dari Roma pasal 3 bukan Roma pasal 3 dari 1 Peritus pasal 3 ayat 10 sampai ayat ke-17 itu salah ketiga 1 Peritus 3 ayat 10 sampai ayat 15 dan untuk itu mari kita berjalan ya Tuhan memilih bumi dan alam semesta juga Tuhan yang menggerakkan gereja gemil dan GKS membentuk satu lembaga pendidikan di mana kesemesaran kuasa dan nikmat diajarkan dan dipelajar dalam lembaga pendidikan hari ini kerja dan kami yang ada di dalam lembaga ini untuk mengerjakan keselamatan dalam bentuk pendidikan dan penajaran penelitian dan pengharian masyarakat dan dengan itu bidung ini kami mau pandu sebagai wujud komitmen kami untuk mengerjakan kami lalu sebelum kami memulai aktivitas kembang kami duduk di sekitar firman Tuhan kiranya mengajakkan kami tentang arti dan makna dari pekerjaan yang akan kami lakukan dan bagaimana kami harus mengerjakan sedangkan itu terangih kami dengan roh terus arti pikiran berhidupan lalu kuatkan kami untuk kami melakukan itu lalu hidup mengerjakan setiap hari berfirman lalu Tuhan karena kami anak-anak siap menjengarkannya Amin 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayatnya ke 17 saya berhubungan itu semua kasar dan bangunan sesuai dengan kasih kemudian alat yang dialugerahkan kepadaku aku sebagai seorang hari bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas perak takut bermata atau kayu rumput kering atau jerang sekali-kali sekali-kali kekerjaan masing-masing orang akan menangkap karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan ahli dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh seperti itu jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji ia akan mendapat upah jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam kamu dia tahu kah kamu bahwa kamu adalah baik alat dan bahwa roh alat dia di dalam kamu jika ada orang yang membinasakan baik alat maka alat akan diminasakan dia baik alat adalah kudus dan baik alat itu ialah kamu demikian injil dari Allah silahkan bapak ibu kekasih keuntungan kelima kemurus dan awas sekretas akademikan masyarakat dan juga para tenaga di pendidikan karyawan UKW yang saya kasihi selamat pagi dan salam sedang kita semua seperti yang sudah kita sebutkan dalam itu kita ibadah ibadah hari ini 29 Juli 29 adalah spesial bagi buka walaupun ibadah sering adalah sebuah kegiatan rutin jadi di dalam yang rutinitas itu ada kairos atau ada moment yang berjutan spesial karena nuansa ibadah yakni di dalam ibadah ini kita mensyukuri penyertaan Tuhan UKW dalam bentuk perletakan batu pertama pembangunan hidup cepat tapi usus saudara ungkapan batu pertama adalah sebuah konsep sosiologis tentu saja dari pekerjaan konstruksi UKW itu sebuah unit sosial karena itu wajar juga dalam UKW itu piranti-piranti sosiologi untuk aktivitas di dalamnya dipakai termasuk di dalamnya kita pakai piranti peletakan batu pertama dari sosiologi konstruksi untuk mengembarkan aktivitas kita meskipun begitu kata atau akta peletakan batu pertama UKW kali ini tidak sekedar bermakna sosiologi konstruksi karena UKW itu juga unit sosial yang berjiwa iklis sekaligus juga bermakna pedagogis karena itu kata pertama peletakannya harus juga kita manain dalam konsep iklis dalam konsep pedagogis jadi ada tiga lensa yang bisa kita pakai untuk memanai peletakan batu pertama yaitu lensa konstruksi lensa eklesia dan lensa pedagogis tapi ini yang dikasih kalau lensa sosiologi konstruksi yang kita pakai maka hikayat mana dan akta dari peletakan batu pertama ini akan usai dan berlindung satu tahun kemudian saya dengar tadi dari salah seorang yang akan mengerjakan konstruksi itu akan berlangsung 80 bulan saja jadi durasi kemana akta seluruh konstruksi peletakan batu pertama itu hanya 80 bulan yaitu ketiga bidung yang dibangun itu rangkul lalu ada seremoni penguntingan kita serta penjaraan kunci oleh pelaksana kepada yayasa supaya dipakir buka jadi ikayatnya selesai karena itu akhi dan peristiwa peletakan batu pertama dalam kuasa kata konstruksi tidak lebih baik ya memang mungkin masih ada masa perpanjangan diskursus konstruksi satu atau dua tahun mungkin saja ada itu kalau ada diada bekerjasama yang menjambungkan dalam moment lahirnya itu satu poin mengenai masa garansi tapi kalau kita pakai teropong iklisnya dan pedagogi untuk memaknai peristiwa ini peletakan batu pertama tadi itu memiliki makna yang vibratik artinya bermakna ganda kemanahan terhadap batu-batu yang disusun itu juga menjadi lain juga tentang waktu kemanahan susunan batu-batu itu akan menjadi lebih lama dan selamat terkenal itu isinkan saya membawa dalam perlindungan ini Bapak Ibu Wartan-Wartan Organi Asam Sintas Akademika Dosen dan Tenaga Pendidikan untuk memanai peristiwa hari ini dari kacamata Ekklesia dan kacamata Deta Gobi dua unit sosial dari Keberapaan Bukar Seperti unit Ekklesia yang kita lakukan hari ini bukan letakkan batu pertama batu yang kita letakkan ini juga bukan batu yang pertama oleh yang saya sempurkan saja mungkin ini sudah batu yang disini artinya setiap hari ini kebelakang itu sudah 999 latu batu pertama yang sejati itu adalah Yesus dan keletakannya sudah berlangsung di kompleks UKWI ini tahun 1971 oleh dua gereja KENI dan GKS batu pertama itu diletakkan di Kampus Akademi Teologi Kupan yang sekarang menjadi Fakultas Teologi kalau kita runut lagi dalam tempoh 13 tahun batu pertama di tahun 71 itu seperti cerita yang itu bertunggu dan ia menjadi batu yang kita namakan Universitas Kristen kata Raja tapi ibu semua ada banyak kelaku sejarah disini ada Bapak Ben saya tahu di Pertanyaan dia Bapak Cidon ya saya tidak tahu di posisi mana batu pertama dan kedua itu diletak di Bapak sering secara dimana di Kampus Teologi UKW yang jelas dua batu itu menjadi artika pertama atau ketubu menjadi UKW di tahun 2007 kalau saya tidak salah Kewit dan BKS meletakkan batu ketiga UKW yang di kembangunan hidup ekorak Pak Bapak Jirong Posisinya juga bisa ditanya Bapak Benci doang Pak Kemurus dan Pak Lektor karena waktu itu mereka semua sudah jadi belak dan hari ini kita menyaksikan beretakan batu Kepat kalau Kepat itu kita itu batu pertama tapi kalau batu-batu lain maka saya bilang batu itu sudah berkumpul 999 nah menurut bacaan kita 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17 Yesus Kristus adalah batu pertama yang diletakkan para 70 iman kita di wilayah yang disebut sebagai residen apa wilayah keresiden Timur ya kemudian dikasih uang gereja masih di Timur dan gereja Kristen Sumpah lalu dalam ketahatan pada upaya untuk mewartakan batu pertama itu kepada warga di provinsi ini maka GEMIT dan GKS meletakkan Paku Penjuru untuk aktivitas pendidikan tahun 1971 dan tahun 1985 itu sebabnya penyelayanan pendidikan yang diberi yang berdiri di kampus di tempat ini diberi predikat Kristen dan memosong visi untuk membentuk cita ruputnya sebagai Imagode karena dalam Poloses Saku ayat 15 disitu diartipulasikan bahwa Yesus adalah Imagode yang sejauh yang tidak kelihatan yang suruh dari semua yang diciptakan dan berbagai-bagai keseksian yang dilakukan gereja adalah untuk diwujudkan Imagode itu dalam wujud yang kelihatan tentu dengan menggunakan piranti sosiologi iklesia dan juga konstruksi hari ini kita meletakkan batu pertama untuk pekerjaan konstruksi tetapi batu yang kita letakkan sebentar itu bukan batu pertama dari kegiatan beriklesia dan berpedagogi di Buka Buka Batu pertama sudah diletakkan oleh Gemit dan GKS jauh hari sebelumnya bahkan Gemit dan GKS juga tidak meletakkan batu pertama dua gereja tadi membawa setihan kecil dari batu yang bergulit dari Sion dan memenuhi seluruh bumi untuk diletakkan di West Batu yang diletakkan di Sion itu setihan yang diambil untuk ditanggu di West Sabah untuk menjadi satu unit sosiologi menjadi satu unit pedagogi tapi juga menjadi satu unit ekrisnya untuk mewarnai kehidupan sosial kemasyarakatan politik kebudayaan dan pendidikan di Kusat Tengah Batu yang kami diletakkan hari ini memang adalah batu dari Timur yang sosiologinya di tanah berbatu-batu dan kerimu tetapi di tanah yang berbatu-batu dan kerimu itu ada produk-produk yang terkenal di Sion Jero Jaya bahkan di undang banyak orang dari Eropa untuk melihat dan menguasai produk-produk yang terkenal jadi batu yang diletakkan hari ini memang adalah batu dari Timur dari segi sosial konstruksi tetapi dari segi ekrisnya dan pedagogis batu itu adalah bagian dari batu yang Yahweh letakkan di sini batu ekrisnya dan pedagogi Universitas Kristen yang terbacana itu adalah Yesus Kristus dan itu yang kita nyanyikan dan itu yang juga ditulis oleh Paul karena tidak ada seorang yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus jadi Bapak Ibu Saudara-saudara mana ekrisnya dari kejadian hari ini adalah UKAW untuk kali keempat kalau boleh kita bilang begitu menyaksikan sebuah momen di mana batu penjuru yang ada vision diletakkan ulang dalam cara yang baru untuk tujuan yang baru dalam kompleks kampus untuk berfungsi sebagai penentu arah kepada aktivitas tridharma berguruan tinggi yang berlaku di UKAW pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengertian masyarakat Tiga Dharma ini memang digariskan pemerintah tetapi di Universitas Kristen Antara Bacana karena manusia adalah Kristus Tiga Dharma itu perlu terus dikerjakan untuk memperdengarkan resonansi penelitian Yesus dalam konteks NTT yang miskin aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan bersalah seorang dari saudaraku yang bagi iman kamu melakukannya untuk sekarang yang kedua UKAW sebagai unit pedagogis dari gereja kita meletakkan masuk pertama kebangunan Allah tetapi sesungguhnya ini masuk ke seribu katakan saja begitu akhirnya kita bukan baru mulai untuk bertemu dan sebagai satu komunitas akademik dengan orang-orang yang dikirim ke dalam kampus ini mendengar tentang makhluk kemudian untuk dibimbing dan dibuatkan kapasitas dan karakternya supaya mereka menjadi insan-insan di makhluk dan pesan kita juga bukan untuk pertama kali menceritakan kepada mahasiswa di ruang-ruang kelas tentang batu penduru di Sion dan hati dari batu penduru itu bagi pengembangan diri penguatan kapasitas masyarakat dan penguatan karakter manusia NTT dalam alam yang menampak tetapi juga yang menghalungkan dengan kontribusi dan kolek nah semua kegiatan tridharma yang berlangsung di UKW sejak 1971 sampai hari ini adalah batu-batu susura yang dibangun di atas batu penduru Sion dan batu penduru Sion menjadi alat semua dosen setiap kenara akademik pendidikan organ-organ pembina pemobus dan pengawas yayasan UKW adalah batu-batu yang disusun di atas batu penduru sambil mencoba untuk menyusun lagi batu-batu yang lain yang bersentuhan dengan batu penduru nah kalau hari ini kita batu penduru ke-9 itu kita saksikan lagi peletakannya di Bukawai ini satu pertanda bahwa kita sebagai panggung-panggung sebelumnya sudah diletakkan dengan benar sebab kalau tidak dengan benar maka batu pendur dari Sion itu seperti cerita dalam jenis itu menghancurkan mimpi yang sudah dibangun oleh dua gereja tapi justru makin diperkuat atau batu-batu yang sudah kita lakukan itu kita sudah tempatkan atau kita sebagai batu-batu itu sudah menempatkan diri secara benar di atas batu penduru meskipun begitu kata benar tadi masih perlu ditaruh dalam tanda penting karena masih saja ada kehilangan tentang sisi lemah dari kinerja kita masih ada proses mimpinan menghasiswa di ruang kelas dari saat penulisan skripsi kinerja penelitian dan aktivitas TKM yang menimbulkan kepahitan di hak beberapa mahasiswa tapi juga di masyarakat yang menjadi sesaran pemilihan ini yang Paulus katakan dalam ayat 12 dan 13 ada yang membangun di atas dasar itu dengan kayu kumpul kering dan jerat belum semua material pekerjaan lanjutan kembangunan manusia berkarakter gimana modei di Universitas PIS dan kita lakukan dengan emas perah dan batuk bermata nah ini sisi dari realitas UKW sebagai iklesian dan pedagogi yang harus menjadi poin kritikal kritikal poin bagi pelaksanaan pendidikan kita pengajaran dan pengabian masyarakat setelah aula kitab supaya batuk penyurung dari Sion yang sudah empat kali di berkembang di UKW makin berkembang lagi karena kita menjadi gata lain sebagai kritikal poin milestone bagi pekerjaan baru yang akan kita lakukan tapi musuh saudara jadi meletakan bangku pertama ke seribu hari seribu hari ini harus menjadi milestone atau sebuah nufu bagi tukar B awal yang bakal diresmikan tahun depan menjadi tempat dimana proses membangun manusia berkarat kelima oleh para dosen dan pendidikan sebagai tukar bangunan harus terus menerus diverifikasi tetapi juga diaktifikasi karena pertangan tentangan baru dan perubahan perubahan masyarakat meskipun kita tetap setia pada kristus yang tidak berkata jadi Allah menjadi semacam menara pengawas yang selalu mengingatkan semua aktivitas akademik di Bukawai untuk setia pada komitmen awal menjadi universitas terkemuka di bagian timur Indonesia Tau Bapak Ibu Saudara patut kita tegaskan bahwa 999 batu yang selama ini kita susun di atas batu penelus Sion Sion terbilang oke loros dari proses review yang digambahkan maus dengan uji di uji dengan atau dalam kitab Daniel sebagai yang bergulir tanpa disebabkan oleh tangan manusia untuk menguji bangunan mimpi yang dibangun oleh dua gereja gemir dan GKS batu yang berguling dari Sion itu tidak merusak pekerjaan kita yang kita letakkan 99 batu sebelumnya juga batu itu atau api yang dipakai tidak menghancurkan pekerjaan kita memang ada proses verifikasi atau proses pemudian tapi dengan penyataan adik kita lihat total memberkati pekerjaan kita walaupun pekerjaan kita belum sempurna tapi saya tidak mau pakai belum sempurna tidak sempurna karena apalah pekerjaan manusia sehingga bisa disebut sempurna yang ada ialah pekerjaan kita selalu berada dalam cederaan cederaan insannya tetapi Tuhan mau pakai itu untuk kebaikan kerajaan jadi beratakan batu pertama untuk pembangunan Allah ini perlu kita respon dengan makin pembenah ini Tuhan tidak menilai kita sebagai orang-orang yang membangun supaya Tuhan tidak menilai kita sebagai orang-orang yang membangun dengan kayu rumput kering dan tetapi dengan emas perak dan tembaga sehingga pekerjaan kita tak akan berjalan bahkan kita bersuka kita juga harus komitmen terus untuk pembangun dengan emas perak dan tembaga karena itu merupakan berita yang akan diceritakan di jemaah-jemaah di desa-desa terutama melihat kehadiran mahasiswa-mahasiswa kita dalam praktek praktek pendidikan tapi juga kita harus bekerja harus membangun dengan emas perak dan bermata supaya Tuhan yang memuji pekerjaan kita menambahkan kepada kita lagi amunisi-amunisi baru agar supaya pasca membangun Allah ini kita tepuk lagi untuk membangun kampus supaya kita menerah dan di itu mimpi kita bersama tapi jangan tepatkan mimpi itu dalam mimpi demokat yang melihat batu yang dihancurkan apa yang dia tidak tidak tetapi mimpi yang dilihat oleh Paulus yaitu semua yang bekerja menapat pujian karena membangun dalam ketik punan berpercaya kiranya Tuhan membangun sekalian Saudara-saudara yang berkasi Kita berespons Firman Tuhan Dengan memberikan Persembahan kita Kepada Tuhan Mari kita berdoa Kepada Allah Menaikan suku dan penuh Ya Allah Di sorga Bapak Maha Kasih Maha Mura Berlipat terima kasih Kami naikkan Untuk Penyertaan Tuhan Bagi UGW Juga karena Berkat-berkat yang terus dikirim Kepada kami Kepada kami Kembunan Allah Yang dimuai Menempatkan UGW Pada situasi yang bercampur Bahagia Bersikap bijak Ditantang berhemat Juga berada dalam jemas Dan diliputi Berikan kepada UGW Masih Baru Dalam jumlah yang Cukup Karena dari Mereka lah Berkatmu Tersedia Untuk Kelanjutan Pembangunan ini Berikan kepada Para rosain dan tenaga Pengajar Hikmat Dan semangat Melayani Karena keaktifan Dan pelayanan Mereka lah Magnit Sekaligus Berkesua Kejayaan UKAW Kepada para tenaga Administrasi Akademik Dan kerumah tanggaan Beruniakan mereka Kesehatan Dan Sukacita Melancaran Administrasi Pendidikan Dan pengajaran Bergantung Pada dedikasi mereka Kepada organ Yayasan UKAW Limpahkan Mereka Hikmat Dan Ketajaman Indra Untuk Meranjang Peta Pengumunan UKAW Menjadi Komunitas Yang Menampilkan Citra Imabode Bagi kontraktor Bukan Dan Pekerja Pekerja Konstruksi Jauhkan Mereka Dari Marah Bahaya Dan Kejelakaan Saat Mereka Bekerja Agar Pekerjaan Terlaksana Sesuai Degar Rencana Kami Minta Dan Mohon Ini Semua Di Dalam Nama Yesus Kristus Amin Pekerjaan Thank you, Lord, for your time. May I have a moment, have a moment. Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Penyelit Selamat menikmati 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Amin Terima kasih 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 Dengan supaya kita, hari bersama kita, Bapak Ketua Pembina, Bapak Ketua Pengurus bersama Jejaran Pengurus, Bapak Eng yang ini pengawas, dan semua jalan pengawasan, teman-teman Bapak Anda sebagai Ketua Tim, untuk saya sebagai pengurus, sebagai Ketua Tim untuk pengumuman ini bersama Bapak Hans yang akan mengerjakan kita diri, Seluruh teman-teman wakil rekom, teman-teman dekan, teman-teman pimpinan unit, teman-teman Juga Ternyata Kepindikan, teman-teman dosen dan mahasiswa yang berkenaan hari pada pagi hari ini Juga tentu teman-teman media yang kami minta untuk berikut dan mengambil informasi terkait dengan momen hari ini Sama-sama kita memang bersyukur kepada Tuhan Ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan yang memiliki rancangan bagi hutan-hutan dan akwacana Rancangan bagi dua gereja dan kemudian untuk kita komunitas atau simitas akademika UKW Sehingga hari ini menijinkan kita untuk hadir bersama di dalam momen-mum yang luar biasa Untuk peletakan batu pertama bagi auditorium Keli auditorium ini sambil terus diimpikan dan diharapkan oleh gereja pendiri, oleh ketua pembina secara pribadi Maupun oleh kita semua Kami sebagai simitas akademika semua berbibu Itu satu ketiga kami bisa punya satu auditorium Dan kemudian itu memiliki satu auditorium yang akan membanggakan kami Di UKW dan mengangkat kami untuk setidak-tidaknya Kami berhubung sejajar dengan perbuan tinggi baik di Indonesia Kami juga turun diperhubungkan Itulah kebanggaan kami Kenapa saya berkata bahwa tahun ini akan mengangkat kami? Untuk kami ada sejajar Karena memang apa yang akan dilakukan pagi ini Ini adalah awal daripada pemenuhan standar nasional pendidikan Tinggi di Indonesia salah satu standar Yaitu serangan dan perasaan Itu salah satu standar untuk bisa kita lihat sebagai elemen Untuk penentu kualitas pendidikan tinggi yang baik di Indonesia Yaitu antaranya adalah standar untuk serangan dan perasaan Ini amanat atau kita berkibla kepada peraturan penelitian nomor 4 Nomor 19 tahun 2005 Ini amanat dan standar pendidikan yang lain Adanya ketunggi yang akan diteletakkan hari ini kami patut untuk berterima kasih Kepada seluruh masyarakat Kepada masyarakat dan jemaah aktivit di Nusa Tenggara Timur Dan BKS di Nusa Tenggara Timur wilayah sumber Karena kepercayaan kepada industri dan atur wajah kembang Sehingga kemudian dengan mengekolahkan anak-anak yang ada di sini Ini membuat kami menempatkan hubungan dana bagi penelitian infrastruktur Bagi pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur Kami, oleh kalian, kami berterima kasih kepada Bapak Ketua Sinode Mbit Yang hari-hari hari ini dan sekaligus dapat saya katakan Mewakili juga BKS yang tidak hadir karena jauh di sana Kami berterima kasih karena hubungan daripada Kepulauan Gereja Yang tentu melewat berbagai pemberitaan, suara gembala Sehingga masyarakat sadar dan tahu kenapa akan harga miliknya Dari kutus kristal atau wajah kupang untuk kemudian mempercayakan anak Jadi sila Saya berterima kasih kepada Bapak Ketua Pimpinan yang dalam segala keteradaannya Selalu memberi motivasi dan semangat kepada yayasan pengurus dan penawas Terutama kepada yayasan pengurus dalam hari ini Sehingga dengan modal, keterbatasan modal yang ada ditambah keberanian Keberanian untuk memutuskan dan memulai Hari ini momen-momen yang menunjukkan sebuah keberanian Untuk mengambil langkah Keluar dari zona nyaman selama ini yang kita diam-diam kita berani Sehingga lalu ini kita diam-diam kita terbatas di dalam kebiyakan Sehingga kita menggunakan jurus yang sampai ke Pak Andre Koren Ya The power of KPP Jadi ini tenaga itu akan muncul begitu berat kalau kita itu KPP KPP dengan berbagi soal Jadi ini soal termasuk soal anggaran Ini keberanian Nah keberanian dari para yayasan mengambil dalam sikap ini Patut kita dukung bersama-sama Yaitu saya sebagai rektor dan panggilan saya sebagai rektor Para dekan, para wakil dekan, para kepro dan juga tentu para nasib Mari kita dukung secara bersama-sama Tok Tadi Bapak Ewan menyatakan bahwa momen ini akan menjadi momen bersejarah Akan dicatat memang Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan Mengizinkan saya untuk meletakkan serpihan ketiga dan akan meletakkan serpihan keempat Di sejarah Kuliusas Kristian atau Bacana Kupang hari ini Saya ikut untuk itu Batu penjuruh yang kecil-kecil Ya Kita taruh ilmu dan saya bersyukur kepada Tuhan Teman-teman yang akan bersama saya sebagai rektor dan sebagai apapun pada posisi kita juga akan tercatat dengan rapi Di dalam sejarah Kuliusas Kristian atau Bacana Kupang Kita tinggal kita bersatu untuk kita berhubung Terima kasih Ini hanya satu pesan yang saya ketatat Kita berakhiri sana Yang kedua Ini satu hal yang menyenangkan Ruang menyenangkan Suasana akademik yang menyenangkan Topik itu yang diharapkan di dalam SRI Yaitu harus ada atmosfer akademik yang menyenangkan Dan ini atmosfer yang menyenangkan untuk kita semua Karena gedung Ini adalah gedung Aula yang multifungsi Tadinya saya Saya ingat Tidak hanya dipakai oleh Program Studi PNJKR dan itu Dan saya ingatkan oleh Pak Ketua BMP Tidak Ini adalah multifungsi Dipakai oleh semua Baik di UKW sendiri Baik oleh masyarakat umum Baik untuk kepentingan Bapak Ketua Sinoda Kalau nanti Sinoda lagi Di Senggerak dan di Kota Kupang Bapak tidak perlu cari lagi gedung yang Ini sudah tepatnya untuk PNJKR dan Sinoda Bapak Ketua Bumpang Kita siap untuk itu Kemudian ada Ada gedung ini Ada sebagai suatu Ada motivasi Saya harap Memotivasi Daripada Kita semua Untuk kelapa-kelapa Motivasi Untuk membangkitkan Inovasi dan kreativitas Daripada seluruh dosen Untuk menciptakan Kegiatan-kegiatan Yang bisa mendukung Pengembangan kualitas UKW Ini saya harap Saya harap supaya Selalu event Kita melakukan event apa Silahkan Kita memotivasi Mau lakukan Mau lakukan Mau paduan suara Nasional Bahkan internasional Kita undang Kita lakukan di UKW Mau lakukan kegiatan Mau PON 2028 Pak Andai, Pak Ketika, teman-teman Kita lakukan sebagian Mau Pakai tenis Apa? Uduh tankis Saya mau Ini kita lakukan di UKW Tok kita Pakai punya Pasti ada nama UKW Disebut Di setiap event nasional Apalagi Kita siap untuk itu Silahkan Kita berkoreasi Kita berinnovasi Untuk mulai Jangan sampai Bikin habis gedung Lalu hanya Nama saya Terdua Untuk foto Tapi isinya Tidak ada aktivitas Ini juga menjadi Gedung inspirasi Untuk kita Berprestasi Ini Teman-teman Kalau kemarin Itu gedung Ada gedung Ini UKW Juara satu Paduan Suara Juara satu Apa namanya Mau Krater di mana Juara satu Saya tak tahu Tapi tahu Ada gedung Dan tiba-tiba Prestasi ini Turun Nah ini Itu soal Jadi Kalau Kita Begitu Atau prestasinya Bukan naik Atau paling besar Dipertahankan Tapi Turun Itu kita Berkara di situ Ini bagaimana Kita jadi Ya Dan Aku tulis begini Bagi saya Akan memberi Buat Yang cukup Bagi Pengembangan Prakasa Kemendat Kebandirian Niri Dan Peningkatan Potensi Sesuai dengan Bahkan Dan Keterbira Akhirnya kita Selap Yang itu Mahasiswa Kita harus keluar Ke masyarakat Yang punya potensi Ya Sekarang itu tanya Potensi Yang punya Karakter Yang punya Kualifikasi Ini apa Bukan Ketika Akademik Ya Tetapi Orang lihat Bahwa dia punya Sesuatu Yang Kipa Karakus Kipa Kus Ident Asal Mereka Sesungguhnya Sini Karena Dia Meluat Jadi Sarjana Dia Kemudian Menguasai Olahraga Jadi Dan Dia Disitu Sini Jadi Dan Dia Disitu Ya Ada Ruang Selamat Di Pasca Sarjana Dan Melakukan Aktifitas Disitu Kami Berikan Disitu Ya Bahkan Kami Bapak Ketua Sinode Kemudian Ada Mengembangkan Jejari Gerejawi Yang Dari Luar Negeri Untuk Ini Kasih Tahu Bahwa Kami Kau Sudah Bisa Menjadi Tempat Yang Baik Untuk Pertemuan Tetapkan Mereka Disini Kami Siap Bawa Sehingga Kemudian Masih Ada Aset Lain Yang Kami Sangat Hukum Gereja Untuk Membang Kami Kita Kembangkan Bukan UKW Dalam Artian Sepit Tapi Untuk Gereja Masih Timur Dan Gereja Kristen Sumpah Tuhan Yesus Kiranya Memberkati Setiap Yang Baik Daripada Kita Dan Akan Memberkati Dalam Pelaksanaan Kediatan Ini Mulai Hari Ini Sampai Dengan Perakhir Selur Baik Selanjutnya Kami Mau Kesediaan Ketua Sinodimit Untuk Dapat Memberikan Sampai Selam Salam Sukacita Semua Terlalu 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 Ibadah Pagi Saya Ibadah Berkali Saya Ucapkan Salam Sukacita Teman-teman Pengurus Bersama Semua Laku Padasen Semua Yang Ada BKW Tapi Sejata Kusus Saya Sampai Bapak Rekta Selam Laku Untuk Semana Kerja Selalu Besar Kami Bersyukur Waktu Diundang Untuk Bicara Tentang Rencana Pengembara BKW Kusususial Kembangunan Arti Teril Di Gereja Konsep Kembangunan Fisik Kita Selalu Tahu Dalam Satu Kalimat Tinali Supaya Menghindari Sekedar Fisik Oikonomi Karena Dia ada Kaitan Dengan Penata Layanan Jadi Oikonomi Penata Layanan Rumah Oikos Oikos Itu Kalau Dicari Tahu Kaitan Dengan Rumah Bertuan Rumah Yang Ditata Jadi T. T. Manhofer Bila Itu Harusnya Menjadi Tempat Di Kasih Allah Dimejudkan Dan Kita Sepaham Pembangunan Ini Bukan Menjadi Jarang Apalagi Jarang Sifatnya Akademis Menyentukan Komosivitas Akademik UKW UKW Untuk Jadi Saksi Karena Tantangan Universitas Khususnya Perguruan Di Inggris Itu Tidak Mereka Baru Kita Di Jakarta Terakhir Penguruan Mahasiswa Di Sekolah Swasta Di Universitas Swasta Saya Lihat Di Universitas Di Berada UKW Juga Dicatat Di Tapi Kita Tergonom Bagus Sebenarnya Dan Sebenarnya Sepuluh Universitas Yang Juga Masuk Dalam Perhitungan Nasional Untuk Universitas Kristen Itu Salah Satunya UKW Wikbar Rektor Saya Lihat Waktu Itu Semangat Sekali Ternyata Semua Yang Dilakukan Namun Selalu Memberi Dapat Kami Mendukung Di Segala Keremahan Dunia Pendidikan Perdayaan ASEP Upaya Perkembangan Superdaya Manusia Dan Ekonomian Pasti Kami Dukung Dengan Segala Yang Bisa Kita Buat Minimal Ada 3019 Jemaat Perdoa Dan Tambah Dik KS Lagi Kemudian Ada 1700 Peribuan Perbentuk Berdoa Jadi Doa Itu Jalan Terima Jalan Tanda Tanda Awas Kita Serius Mengerjakan Ini Bisa Kami Sampaikan Semoga UKW Tetap Menjadi Universitas Tengah Depan Indonesia Timur Saya Percaya Bahwa Segala Sesuatu Matahari Terbit Dari Timur Kami Dari Timur Indonesia Kita Akan Bersinah Bagi NTT Bagi Indonesia Dan Bagi Dunia Salam Baik hadir Yang Terhormat Selanjutnya Sambutan Dari Direktur PT Timur Bapak Selaweste Bisa Bisa Terhormat Bagi Bapak Ketua Bapak Ketua Bapak Ketua Ketua Bapak Bapak Ketua Pembina Yayasan Dan Angkota Bapak Ketua Bapak Pengurus Yayasan Berserta Jajaran Bapak Ketua Pengawas Yayasan Bapak Rektor Dan Para Wakil Rektor Para Dekan Dan Para Wakil Dekan Kepala Baga Kepala Biro Bapak Bapak Kepala Ibu Dosen Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Singkatnya Seluruh Silivitas Akademik Universitas BIPC Arta Wakana Pupan Yang kami bangga Pertama-tama Kami menyampaikan Terima kasih Karena telah Diberikan Kepercayaan Dari Universitas BIPC Tentu kami merasa bangga dan senang, karena setelah menulis proses seleksi, perusahaan kami ditunjukkan sebagai pemenang. Tapi yang saya menekaskan di sini adalah tanggung jawab dan komitmen kami, serta kesiapan kami. Jadi setelah tanggal 9 Juli 2024, setelah kontak ditandatangani, proses kami telah berkomitmen siap melaksanakan proyek ini dengan penutang-penutang, dengan sebaik-baiknya, serta patuh dan tahan pada aturan-aturan yang berlaku. Dan dalam melaksanakan proyek ini kami tidak sendiri. Kami didampingi, diawasi, saya dari bawah ini diawasi oleh tiga tim. Jadi ada tim teknik dari URSKW, ada tim konsultan perencanaan, dan ada tim konsultan pengawas. Agar supaya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai harapan kita bersama. Kami juga semeriksa berdoa, memohon kepada Tuhan yang mahasiswa, akan selalu menyertai kita semua dalam pelaksanaan proyek ini. Saya tambahkan sedikit, mungkin mohon maaf kalau selalu pernah sunyiat proyek ini, ada sedikit menggambung kegiatan kampus. Tapi kami usahakan untuk mendekat sekecil mungkin. Cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. 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 Oke, kita lihat ke atas lagi. Ya, lihat ke atas untuk bro. Ya, drone-nya sudah. Oke, baik. Mohon kesedihan untuk Bapak Wakil Rekor Empat untuk memimpin kita dalam doa syukur. Sekaligus doa makan yang telah disiapkan oleh pihak Yayasa. Ya, kita bertahan sebentar. Baik Bapak-Ibu, kita sekali lagi tidak putus-putusnya kita menaikkan doa kepada Tuhan. Ya, Allah. Bapak dintu Tuhan yang diumit Allah yang memberikan kami kekuatan Untuk hidup, bekerja, dan membangun Memberi makna bagi kehidupan kami Hari ini kami kembali menyatakan puji dan syukur kami Karena kuasa dari Tuhan Yang telah memimpin para penduduk kami Sampai dengan pemimpin-pemimpin kami pada hari ini Untuk berdekat membangun sebuah gedung aduk teriung Yang berguna bukan saja bagi UKW Masyarakat Kota Kupang Tetapi juga bagi NCT dan dunia ini Kami mohon kekuatan Sertailah semua tanah Terutama para pekerja Jauhkan mereka dari mana bahaya Berikan mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan memampukan kami semua Untuk berganding tangan Bahwa membawa Mewujudkan apa yang kami impikan bersama Dalam nama Kristus Yesus Sumber kekuatan kami Kami berdoa Amin Baik, terima kasih Saya mengundang kita sekalian Karena acara telah selesai Saya mengundang kita sekalian untuk ada di Kedung Perpustakaan Untuk kita ada dalam jamuan makan bersama Mengandai syukur Kita atas peristiwa yang luar biasa Peristiwa sejarah UKW Yang luar biasa untuk pembangunan Sekali lagi saya mengundang kita sekalian untuk ada di gedung perpustakaan Untuk kita ada dalam jamuan makan siang bersama Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.